Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, sahabat sahabat alat 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 sahabat buku cinta, ya mudah-mudahan saya dan sahabat selalu saudara minumkan Allah pada kesempatan malam yang berbahagia, aduh saya berbahagia pada malam malam kenapa? ya berbahagia saya ini alhamdulillah Neng Fera sudah kembali pada jahatnya sudah tidak dibayang-bayangin lagi itu yang namanya Boss Dedy aduh dan juga ibunya juga alhamdulillah sudah diberikan kesembuhan atas jahat-jahat Allah jadi saya cerita sama Neng Fera itu ternyata guru besarnya Boss Dedy itu namanya Uyud Suhada yes jadi ini rumahnya Uyud Suhada koron katanya Boss Dedy dan para antek-anteknya itu kalau berkumpul itu disini jadi berkumpul disini doang pirit-pirit di tua-wirtual kayak gini dan saya yakin itu si Boss Dedy juga ada disini dan para bala-bala tentaranya disini semua mereka mungkin di cas lagi nih ilmu saya pantungin itu sih sekalian Uyud Suhada gak jelas kan kasihan si Neng Fera koron katanya Neng Fera itu pernah diajak disini sama Boss Dedy awal mula teringat tergila-gila sama Boss Dedy itu karena Neng Fera itu diajak ke rumahnya Uyud Suhada disini diminumin air ketika diminumin air langsung melihat Boss Dedy itu sayang, cinta, kangen pengennya selalu bersama ditumpakin semuanya nurut segala-galanya padahal semuanya PHP pemberi harapan palsu yes dawa hurab dawa Allahumma salli wa salli mabarik alihi wa alihi wa sahbih Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim Allahumma salli ala muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim rabbi fangfa'ala bi barakatihim wahudin al husna bi huramatihim rabbi fangfa'ala bi barakatihim wahudin al husna bi huramatihim salamah-salamah salamah salamah kita berkata insya Allah kita akan berdekati Allah SWT saya ucapkan jasaikum Allah saya jasaibah sahabat-sahabat semua sudah berkunjung ke wisata talaga langit dan juga wisata bukit cinta sukses lah Rupiah sahabat-sahabat semua saya ucapkan jasaikum Allah saya jasaibah sahabat-sahabat semua yang sudah berserat kepada pekan yang digaluk saya tidak hebat, saya tidak kuat hebat kuat hanya menurut Allah SWT di mesos-mesos banyak orang yang mengataskan saya di Facebook, di Youtube semua ini yang aku mengaku saya ini bosanya saya itu bisa-bisa pengandang-pengandang uang itu semuanya hoax, itu semuanya bullshit gak ada, apa lagi saya ngasih-ngasih nomor telepon konsultasi-konsultasi terakhir ujung-ujungnya minta transfer duit, itu semuanya hoax, itu adalah penipuan aduh dawaman yang baik gimana, Neng Vera kondisinya sekarang sudah enak kan oh sudah enak kan gimana ibu sehat oh sudah sehat semuanya yaudah Gus, yang penting sih sekarang ini, kan itu dulu ketika Neng Vera itu menjauhi Bos Dodi itu adalah sesuatu hal yang tepat karena ketika laki-laki baik hanya untuk perempuan baik-baik dan perempuan baik-baik hanya untuk laki-laki baik-baik tapi patokannya begini ketika kita mencari imam itu satu ahlak ketika ahlaknya baik, semua akan baik kekayaan, harta, semuanya tidak akan menjamin kebahagiaan harta, ketampanan semuanya, kalau tidak didasari dengan ahlak yang baik semuanya tidak akan baik patokannya itu saja yang penting sih dulu katanya awal mulanya tergila-gila sama Bos Dodi di Uyud Suwada rumah ini ya iya, di rumah oh di rumah ini dulu dikasih air dikasih air oh iya dikasih air terus kalau sekarang di sini dikasih air terus selalu ah ya semua orang kalau bertemu kan dikasih air mungkin minum nah ini minumnya beda gitu terus pernah juga di sini dipakai sama Bos Dodi di sini Uyudnya juga numpakin Uyud Suwadanya numpakin tidak? numpakin juga? iya, tapi sekarang sudah menyesal ya sudah pokoknya sekarang sih gak usah menengok ke belakang anggap itu sebagai pelajaran agar kira-kira kita ban biar lebih hati-hati karena sebenarnya manusia juga tidak ada yang sempurna kesempurnaan hanya dengan Allah kita berharap 100% kepada Allah kita tidak akan pernah kecewa kalau kita berharap kepada manusia kita pasti akan kecewa yang penting satu kuncinya perbaiki sholatnya ketika sholat kita baik insya Allah kehidupan kita akan lebih baik entah itu si Uyud Suwada entah itu si Bos Dodi anggap itu adalah semua untuk pengalaman pribadi kita agar kita menjadi lebih hati-hati yang begitu terima kasih yang Sarah sudah nganter saya ini ke rumahnya Uyud Suwada salam buat ibu dan ibu diberikan kesehatan diberikan panjang umur juga mudah-mudahan yang Sarah lanjutin aja ke karir cari uang sendiri usaha sendiri biar kita tidak tergantung sama suami begitu enak kan sekarang sudah sholatnya sudah enak sudah udah kita nunggu di sana aja ini biar urusan saya hajar semuanya jangan dikenang-kenang lagi oke terima kasih ya terima kasih aduh insalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya tahu aja ini rumahnya Uyud Suwada pulang-pulang pulang aja kamu katanya kamu katanya ustad kamu sekarang sudah enakkan lagi kamu jangan mentang-mentang kamu sudah di guru kamu disini ya mana bos todinya bos todinya mana bos todinya mana bos kamu saya dulu langkai mayat saya saya gak ada urusan benar ini rumahnya Uyud Suwada kan Uyud Suwada juga itu guru kamu oh guru kamu kamu juga masih disini aja dia mau sama saya kan kamu kemarin pulang sama saya ngomongnya mau tinggalin ini kenapa kamu mau disini lagi dia mau sama saya eh dan aja kamu tadi apa hubungannya sama kamu kamu ini ini kamu hama kamu hama warang kamu tuh bukan hama kamu yang hama kamu yang gak mau ngabar gabit rumah ini pulang kamu gak mau kamu yang kurang ajar berani saya kamu yang kurang ajar lihat nih kekuatan saya kamu yang jangan lari saya masukin kamu yang akan saya matikan selamat menikmati aku akan melanggar kekuatan saya ini saja untuk diri saya yang akan saya matikan tidak 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bangun duduk kamu tunggal kapok-kapok kamu jangan mantang-mantang jadi guru besar kamu duduk kamu tuh katanya motobat kamu sudah mau kembali pada jangan benar kenapa kamu kesini lagi kamu kamu ikut-ikutan dia aku nyaman disini nyaman apa Neng cinta cinta apa eh menurut kamu cinta itu apa kayak apa dia kayak setan tahu kayak setan saya tuyul kamu mending pulang aja nanti saya nikahin aja sama kameramen kameramen sama lu barangnya cabang tiga pulang aja kamu buangin ilmu-ilmu ini buangin kamu mau sholat aja ngomong kamu aja sih kasihan kamu jadikan kamu tempeling sama saya kamu mau sejewer kamu mau sejewer kamu mau sejewer mati tuh dia ngomong ilmu ilmu apa ilmu mesin aduh 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 siapa kamu ha kamu siapa kesini kamu sih apa a i i i i i Oh 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 Bangun bangun kamu masuk dulu duduk di kursi duduk sini kamu ngapain lagi kamu ngapain kamu kesini ganggu orang pacaran aja oh pacar kamu oh ini pacar kamu iya, belum ada masalah saya kesini mana sih Uyud Suwada sedang ritual dia kamu kenapa gak kapok-kapok apa yang nak ngikutin dia kenapa kamu juga gosok pasal saya lah, ini pacar saya mau pacar kamu, mau pacar setan saya suka pacar saya gak usah ngotot sama dia kamu kesini mau nganterin nyawa nganterin nyawa apa mana si Bostodi, mana si Uyud Suwada ada lagi ritual semua di dalam ritual tumpak-tumpakan jangan ganggu seorang pacar saya udah, mending kamu pulang jangan ganggu pulang kamu saya gak ada urusan kalau kamu mau nganterin nyawa ngadapin saya pulang kamu gak mau saya mau belain pulang kamu pulang kamu ngoyos ngarit ngarit apaan tuh ngarit tuh pakanin kambing ini yang mau saya empanin tuh ya kamu saya empanin kamu sama setan pulang kamu yang setan kenapa saya yang setan ya iyalah gangguin orang lagi senang kamu tuh gak ada tobat-tobatnya sih enggak parah aja kamu saya masih kasih kesempatan sama kamu kamu tinggalin dia kamu kembali pada jahat yang benar kalau gak tak pites sama setri jiranya kamu gak peduli yang penting saya mau belain guru saya kalau guru kamu kalau guru kamu numpak-numpakin orang kamu yang ikut numpak-numpakin ya sama saya ikut numpak-numpakin dia setan kamu yang setan gangguin melawan kamu diam kamu duduk gak ada urusan sesama kamu matuk kamu ya da Sampai jumpa. 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 kamu terima kasih Terima kasih.